Hai ya udah siap banget untuk langsung aja ngobrol-ngobrol bareng salah satu kunci dari RRQ HUSI kalau kemarin ini ada Acil Halo Coach pakai mic-nya dong halonya Halo guys Halo guys ya cool sekali ya coach ini tapi Cil luar biasa banget tadi 2-1 menang lawan Bigetron tapi ini kali pertama Bigetron bisa mecahin kemenangan untuk ngelawan RRQ loh what happened kalau dari kita ngeliat semua tim sekarang setara sih event kayak kemarin lawan kickfarm aja bisa 2-1 gitu oke jadi emang kayak sekarang tuh seberat itu ya MPL ya udah nggak ada yang kayak mungkin dari mekanik atau apanya nggak ngimbangin semuanya udah sama ya karena mungkin setiap tim punya ciri khas masing-masing oke terus kalau player-playernya sendiri kan sekarang banyak banget nih campur tangan dari Filipina kalian pun juga ya Cil terus habis itu juga ngeliat adanya Arkadia kamu sama Vial tiga orang dibalik layar dari RRQ HUSI ini tugasnya ngapain aja Cil bentar nih pembaginya gimana nih ada tiga loh kita bercanda-bercanda eh sih hahaha jadi pembagian tugasnya emang tapi udah ada sendiri kan ada ada nggak bisa disampaikan disinilah karena itu rahasia kita nanti kalau kita tahu eh kalau kalian tahu kita nggak bisa lagi Oh rahasia aja ya aja oke kita jaga rahasianya tapi Cil ada nggak sih yang bisa kamu kasih tahu ke kita dari rahasia retri nya Albert ya biasanya makan yang banyak guys biar retri nya on point gitu ya karena biar sebab makanan itu mengandung kalori jadi ke Albert ngitung kalori terus jadi ngitung darah turtle dan Lord eh bentar yang paling makan banyak siapa di RRQ Ampert Oh gitu ya terus bentar nih ngomong-ngomong tentang lemon nih lemon mid laner pastikan RRQ tidak tergeser di puncak emang kalian tuh di atas tuh belum ada kekalahan matchnya tapi cara desainnya susah nggak sih untuk siapa yang akan bermain atau dasarnya tuh apa sih untuk memutuskan player eh biasanya dari tim coaching sendiri tuh eh lihat potensi sih lebih tepat ya karena kita kan eh setiap hari sebelum tanding pun kan ada scrim lah latihan dan dari situ biasanya kita decide eh apa kekurangannya timnya lebih dari situ sih Oh jadi bukan dari siapa lawannya tapi dari timnya sendiri dari tim kita sendiri dan kita ya pasti prepare untuk lawannya Oke jadi bukan khususnya kayak lawan ini ini harus ini loh harus itu enggak ada latihannya Oke ini menarik banget tapi Cil kamu udah sepanjang perjalanan RRQ berapa season nih berarti ya udah lama banget kan lama banget menurutmu sendiri yang paling terberat tuh di season berapa sih apakah season ini itu sendiri sih karena eh itu anak kita juga lagi on fire lah bahasanya dan lawan-lawannya juga bisa menyanyi kita Oke gitu sih jadi bener-bener bikin match untuk tiap harinya atau setiap matchnya itu bakal kamu pikirin banget keras banget apalagi orang belakang layarnya juga tiga lapan player dan Acil seneng banget bisa ngobrol sama Acil disini ada yang mau kamu sampaikan gak sih mungkin yang lagi dari tadi nonton di kamera camnya atau untuk RRQ atau siapapun ya intinya untuk RRQ Kingdom makasih yang udah dukung dukung kita terus dan pastinya kita bakal selalu ngelakuin yang terbaik kok jadi eh ya sebisa mungkin dukung ketika kita di atas maupun di bawah ini jangan toxic lagi guys wess jangan toxic tapi buat tim yang kamu tunggu-tunggu hey kamu tim see you geekpom wess asik oke kalau gitu langsung aja ke keter silahkan take it away wherever love goes there is also misery it's not